Baik teman-teman, saya sekarang ada di lantai lima di menara Zamzam Tower. Satu hal yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat adalah bahwa di sini ada masjid. Masjid yang terkoneksi langsung dengan Masjidil Haram. Jadi speaker dari Masjidil Haram terkoneksi di sini. Jadi kita bermakmum dengan imam di Masjidil Haram. Di sini ada di lantai lima, teman-teman. Tapi untuk mengakses tempat ini harus melalui lift. Ya, tidak ada eskalator. Jadi teman-teman harus menemukan lift ini. Nanti di lift itu ada tombol masjid. Berarti kita ke masjid. Ini dari lift. Kita menuju di sini. Ya, ini adalah masjidnya. Kita akan lihat masjid ini cukup tinggi. Bisa melihat Masjidil Haram dari atas. Di sini juga tersedia tempat wudhu. Ya. Ini tempat wudhunya. Bersih sekali dan sangat sepi. Karena jarang orang tahu akses ke sini. Di sini juga ada toilet. Ini adalah toilet laki-laki. Ada juga toilet perempuan. Ya, ini adalah toilet laki-laki. Oke. Kita keluar lagi. Yang di depan itu juga adalah toilet. Masjid ini ada beberapa pintu. Jadi, untuk wanita, aksesnya dari sebelah kiri. Dan untuk laki-laki, aksesnya dari sebelah kanan. Ini akses untuk laki-laki. Dan ini tertutup. Itu untuk akses wanita. Itu banyak akses pintu, teman-teman sekalian. Ini jamaah yang sudah selesai dan ingin keluar. Kemudian di sini juga ada penitipan sepatu. Sendal. Ini akses tiga pintu yang paling luas. Kemudian di sini adalah akses untuk jamaah wanita. Female prayer hall. Kita akan lihat. Musolah. Sangat sepi dan nyaman. Nyaman untuk tidur, teman-teman. Karena di sini sepi. Ini adalah akses musolah sebenarnya untuk hotel. Hotel-hotel yang ada di Jantor. Jadi, jamaah-jamaah khusus saja yang tahu akses di sini. Ini juga ada tersedia kursi untuk duduk. Duduk. Kemudian kita akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, akses jamaah paling depan di masjid ini adalah langsung menghadap ke Masjidil Haram. Kita bisa melihat pemandangan Masjidil Haram dari Masjid ini. Luar biasa. Jemaah mulai banyak berdatangan. Di sini ada jemaah yang sedang berzikir, membaca Al-Quran. Dan hall-nya, hall-nya sangat luas. Di sini ada meja untuk para ustadz yang memberikan tausiyah. Ada juga perpustakaan, Al-Quran, mushaf, tengkap, kemudian tafsir. Kemudian bisa dilihat, teman-teman sekalian. Hall-nya sampai ke belakang. Sangat luaskan. Oke, teman-teman. Sampai ketemu. Selamat menikmati.